Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Call of Chaos yang mana game ini tuh sekarang sedang menjalankan close beta test di server Korea ya tapi kalau kalian itu install via Playstore dan kalian itu menggunakan VPN itu kalian bakal menemukan game ini tuh dalam tahap pre-register di Playstore-nya guys kemudian untuk disini tuh gue udah masuk ke dalam gamenya dan kita udah masuk ke dalam pembuatan karakter kalau untuk bahasanya tuh masih menggunakan bahasa Korea ya oke, kayaknya disini tuh untuk roll-nya itu kalau gue liat ada dua dan ini tuh kayaknya gender lock ya oke, kemudian ada yang beginian ini tuh mungkin kayaknya magi ya ya kayak game-game Korea biasanya lah ya model-model karakternya tuh kayak gini guys kalau ini tuh udah pasti paladin sih atau tanker gitu kalau ini tuh warrior kalau ini tuh assassin udah pastinya dan kalau kalian perhatikan di sebelah kanan bawah jadi untuk masing-masing roll itu kayaknya ada dua pembagian gitu ya kalau kalian perhatikan untuk assassin ini tuh ada yang tipe bow seperti ini dan juga ada tipe dual dagger seperti ini guys nah ini dia kemudian kalau untuk warrior itu tuh ada tipe yang pertama itu yang beginian mungkin ini tuh tipe semi tanker gitu sedangkan ini tuh murni DPS kali ya selanjutnya untuk yang tanker, tanker ini tuh ada dua juga sih bentar nah ini dia jadi yang pertama itu mungkin pure tanker sedangkan yang keduanya ini tuh oh maksud gue yang pertama ini tuh pure DPS sedangkan kalau yang keduanya itu mungkin pure tanker ya seperti itu kira-kira itu kalau gue nggak salah sih oke, kira-kira seperti itu aja dan kita langsung next aja disini gue bakalan pake nickdgid kalau bisa oke, ini dia kita udah masuk ke dalam gamenya jadi kalau kalian perhatikan game ini tuh mirip-mirip kayak mirfor gitu ya ya kayak pasaran gitu sih guys oke, kita ikutin dulu tutorialnya dan ini tuh full auto ya untuk questnya itu gue sekarang full auto kita ikutin dulu guys tutorialnya ya ini tuh kayak mirfor banget sih atau game yang kemarin tuh itu rilis gue lupa sih guys namanya ya dan untuk kameranya kayaknya kita nggak bisa ubah-ubah nah bener kata gue jadi kita tuh nggak bisa ngubah-ngubah kameranya sama sekali guys btw game ini tuh untuk yang main juga lumayan rame ya walaupun masih cross beta test gitu guys karena tadi pas gue masuk ke servernya itu antri di sekitaran 500 orang dong padahal masih CBT gitu cuy oke, gue naik level 2 tapi gue suka grafiknya sih grafiknya keren banget sih guys dan untuk skillnya tuh disini kayak pake kotak-kotak gini ya slotnya jadi bukan kayak biasa game-game mobile gitu guys mungkin karena memang gamenya itu full auto jadi kita tuh bisa gampang buat ngeluarkan skill gitu ya oke ini ada potion ya sayangnya kameranya itu dari langit ya andai kan kalo gamenya itu maksud gue kalo kameranya itu bisa dari belakang gitu guys mode TPS TPP maksud gue bukan TPS dong kalo TPS mah game tembak-tembakan ya disini kita fokus buat kelarin misinya dulu oke udah kelar disini mungkin gue gak bakalan bisa terlalu buat jelasin ke kalian ya untuk fitur-fiturnya karena memang disini pun gue gak ngerti bahasanya itu kayak gimana guys jadi ya kita fokus ke mengikutin tutorialnya aja oke ternyata ada CPBP-nya ya oke dan ini tuh ada semacam kayak apa ya lupa juga gue guys istilahnya itu kayak gimana ya mungkin kayak kodex gitu kali ya oke game ini tuh juga mengingatkan gue dengan game Rohan Mobile sih temanya itu sama banget guys cuman ini tuh untuk grafiknya menurut gue bagusan yang ini sih daripada Mirfor pun menurut gue masih bagusan ini ya game ini tuh gak ada skillnya apa gimana nih apa cuman buat gebuk-gebuk doang kegini oke kita dapat senjata baru tapi kayaknya mungkin skillnya itu bakalan muncul kalau kita udah mengubah job kedua gitu guys karena tadi kalau gue perhatikan di bagian pemilihan karakter itu juga kita gak dikasih pilihan buat ngeliat skill karakter kita yang ini ya tapi skill yang kita liat itu cuman karakter-karakter yang udah job keduanya jadi mungkin sampai kita bisa milih job kedua kita bakalan gebuk-gebuk doang sih oke gue naik level 4 sekarang oke ini skill kita kah oh iya dong jadi kalau skill disini tuh kita itu harus mempelajarinya lewat book skill gitu guys atau skill book maksud gue ya oke menarik sih dan belum bisa kita pake kayak ini oke itu dia jadi untuk skillnya itu kita harus pake manual dan cooldownnya lama banget dong oke ada klar pemainnya juga lumayan rame ya tapi gue gak tau guys apakah ini tuh asli player atau cuman bot doang ya tapi kayaknya kalau class beta test gak mungkin ada bot sih btw untuk mapnya itu banyak ya dan juga lumayan luas coy oke gue naik level 5 sekarang biasanya kalau game-game oh ada skill 3 nya oke menarik ada skill 3 nya sekarang guys dan ternyata skillnya banyak banget dong dan ini tuh ada skill untuk job keduanya job keduanya kayaknya kebukaannya itu di level 20an ya oke menarik sih ini banyak banget guys skillnya ternyata tadi gue kirain harus pake skill book gitu guys ternyata ada skill 3 nya gitu ya oke menarik sih ya ini apa nih kayak kartu gitu modelannya oke ada fitur gachanya dong jaman sekarang kok kayaknya setiap game ada gacha mulu ya heran gue mau game MMORPG atau game RPG sama aja sih oke ini kita dikasih apa nih oh gacha senjata oh bukan senjata juga dong mungkin kayak partner gitu kali guys oke itu apaan tuh dan krater kita kayaknya berubah ya kita kecahapan sih barusan sorry ya gue tuh gak bisa jelasin ke kalian karena memang gue juga gak ngerti bahasanya guys jadi disini tuh gue cuma ngikutin alurnya doang mungkin ini tuh partner sih atau mungkin kayak kostum gitu gue gak tau juga sih nanti pas penutupan gue bakalan coba buat bahas sedikit untuk fitur-fiturnya ya kita tuh gak ngebahas juga sih paling cuma ngeliatin doang ya karena kalau gue jelasin juga gue gak tau apa yang mau gue jelasin disini guys oke gue naik level 6 sekarang dan kita dapet kayak semacam kartu lagi dikasih apaan lagi nih kita kita skip aja lah ya oke dapet beginian oh ini tuh mungkin kayaknya pet ya kayaknya si pet ini ya oke gue dapet senjata baru dan wow senjata gue berubah dong sekarang gue pake beginian ya kalau menurut gue game ini tuh seru banget sih guys seriusan kalau kalian itu suka game-game MMORPG yang tipe Korea-Korea gitu gue rasa ini tuh worth it banget sih apalagi kalau ditungguin ya kayaknya kalau misalnya game ini pun rilis kayaknya cuma di Korea doang sih dan kalaupun nanti ada di server global atau SEA ya mungkin itu ada mungkin sekitar 1 tahun atau mungkin setengah tahun lagi guys kita coba skill dia oke itu dia tadi perasaan gue udah pelajarin beberapa skill dah kita ngeliat skill tadi dimana ya bentar guys oke ini dia ya tapi gak ada skill yang lain dong perasaan berarti skill yang gue pelajarin tadi tuh mungkin kayaknya cuman sekedar skill buff gitu gue coba buat main-main bentar guys kayaknya memang untuk skill aktif disini tuh kita harus mempelajarinya lewat bug skill gitu guys karena ya selama ini gue gak liat kalau kita itu bisa membuka skill yang selain pasif sih oke gue nang level 7 oke dapet kepala gue lumayan oh ada fitur armornya sekarang dan bisa kita enhance kayaknya oke tapi kayaknya yang bisa mengubah tampilan karakter kita disini tuh cuman senjata sama kostum doang ya gamenya itu bakalan full grinding sih menurut gue jadi kita tuh nyari armor nyari skill itu murni dari hunting ya disini kita bakalan coba buat main-main dikit di bagian menunya dan ini tuh ada skill gue gak tau buat apaan kemudian ada event kayak gini kita claim bisa ya gak ya gak bisa sih oke gue dapet beginian dan gue dapet 3 tiket gak tau gue buat apaan kemudian ada buat login kayaknya kemudian ada shop kayak gini oh kita bisa gacha dong kali gitu kita bakalan coba buat gacha sekali ya kita coba buat multiple 10 kira-kira gue dikasih apaan gitu kan penasaran gue soalnya untuk animasinya kita skip aja oh senjata dong dan gue dapetnya biru semua buset oke bintang 3 cuma 1 doang sih dan itu kita bisa gantinya gimana ini tuh pet tadi buat ganti partner yang mana guys ini skill oke ini dia kalau kita ubah kesini gimana oh tampilan character kita berubah dong ya walaupun gue sebenernya gak ngerti juga cuman menurut gue ini tuh keren banget sih oke kita coba lihat tas bentar wah ini wah ini banyak banget dong ini gue kalau kita equip yang ini dapet apaan gue kira-kira oh tiket gacha beginian kalau ini wih dapet jatah beginian buset tapi kayaknya ini tuh gak sesuai sama role gue ya oh jadi mungkin partner ini tuh bakalan mengubah role kita kali ya kalau kita pake ginian kayaknya kita bakalan jadi magi gitu kah aneh tapi unik banget ya yaudah guys mungkin sampai disitu dulu aja untuk gameplay game kita kali ini dan kalau kalian ingin main kalian itu bisa komentar aja di bawah oke seperti biasa untuk kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye